Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Youtubers Sekarang tutorial saat ini Bagaimana cara untuk membagi bidang Gordon Artinya gini Kita mempunyai suatu bahan utuh Artinya yang sudah claim kanan Dan kita claim kiri Lebar keseluruhannya Semeter 66 cm Nah dari segini Semeter 66 cm Total Jadi yang kita inginkan Dari semester 66 cm Kita jadikan semester 20 cm Artinya dari selisih antara semester 20 cm Dengan semester 66 cm Itu selisih itu Kita buatkan cubitan Ini namanya cubitan Atau dicangkok Apa namanya Dicubit ya Kayak gini Dikrut Itu istilahnya Artinya gini Sebelum kita Sebelum kita Menjadikan dari semester 66 cm Menjadi semester 20 cm Seharusnya Kita tentukan dulu Berapa buah Atau berapa Biji Atau berapa Cubitan yang harus kita Cubit Di bagian gordennya Artinya gini Berapa Kayak gini Jadi Kita tentukan saja Dalam semester 66 cm Bidang Kita jadikan semester 20 cm Berarti Kita jadikan Sembilan kali cubitan Sembilan kali cubitan Dari Sembilan meter 66 cm Sembilan cubitan Berarti Dia itu Sekitar 2,5 cm Jadi kita cubit 2,5 cm Kayak gini ya Kita cubit Jahit 2,5 cm 2,5 cm Sembilan kali Caranya gini Langsung saja ya Kayak gini ya Disini ya 2,5 cm Jadi yang kayak gini Dicubit kayak gini 2,5 cm Antara dari sini Sampai ke Ujungnya Dari pangkal ke ujung Itu 2,5 cm Dari pangkal sini ya Kesini 2,5 cm 9 kali Dicubit kayak gini Sekarang baru satu Kita lanjutkan 8 lagi ya Cara melanjutkannya Kita bagi-bagi-bagi aja Kayak gini Kita bagi ya Sisi kiri Sudah satu Setelah itu Sisi kanan lagi Kita cubit lagi Kita Kerut lagi 2,5 cm Kayak gitu ya Sudah mendapat Kiri dan kanan Cubitannya Ini sebelah kiri Ini sebelah kanan Jadi Kalau kita butuhkan 9 cubitan Berarti di tengah-tengahnya Ada 7 lagi ya 7 lagi Untuk mencari yang 7 Yang di bagian tengah Kita lipat aja langsung Kita bagi 2 Begini ya Bagi 2 ya Bagi 2 Cubitannya 2 cm Setengah juga 2 cm Setengah Sekarang sudah dicubit Menjadi 3 1 2 Dan 3 Kayak gini ya Jadi Jadi Kalau kita memerlukan 9 cubitan 1 2 3 Berarti berapa lagi Yang kita butuhkan Cubitannya 3 sebelah kiri 3 sebelah kanan Kita bagi ya 3 ya Di tengah-tengah sini Kita kasih 3 ya Jadi kita bagi saja Bagi 2 cm 2 cm Setengah juga Oke ya Baru 1 Pertama lagi 2 Pertama lagi yang bagian tengah 3 Selesai sebelah Sebelah kiri yang selesai Tinggal bagian sebelah kanan Kita kasih 3 lagi ya Sebelah sini kita kasih 3 lagi Kita bagi aja Bagi 2 Sudah Tinggal 1-1 lagi Bagi 2 lagi Tinggal 1 cubitan Tinggal 1 cubitan lagi Selesai Ini ya Jadi Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti pas Kita ukur Menjadi Semeter 20 cm Semeter 20 cm Pas Itu ya Semeter 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 20 cm Seperti 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 kita cubit atau kita kerut menjadi cm 20 cm kerutannya atau cubitannya seperti ini rata antara 1 2 3 4 5 sampai 9 cubitan paham ya baik mungkin kali ini dulu tutorial Gordon nya jangan lupa channel ini di subscribe di share dan jangan lupa juga hidupkan lambang lonceng supaya tutorial berikutnya anda mendapatkan jadi jangan pelit-pelit membagi ilmu supaya kita semua mengetahui mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton